dan mas Kaisang ini anak dari nomer satu di Indonesia siapa? ini sebetulnya anak siapa ya? dari tadi siapa siapa? kamera roll in action cangci den, cangci den mas om berani hei Rijuan, kamu kenapa? kok keliatan gak semangat gitu? semangat dong hari ini tuh bintang tamunya anak presiden jangan bikin malui bawa ayah Rijuan, ayo semangat! aku ngantuk ya, semalam aku main game sampe jam 3 pagi game lagi, game lagi nanti kalo gue larang dia pasti bilang eh si ayah membawel gak ngerti anak muda aja bingung aku harus bagaimana udah tenang aja bro gak usah sedih begitu aku ngerti kau perasaan kamu nih eh, anak belum pernah disentih lah mendelnya kali ya kalo ngomong lemes amat lihat sini dulu dong ini solusinya biar kamu gak sedih dan marah lagi sama aku, nih apaan ini? kayaknya enak nih nah ini tuh kopi kenangan hanya untukmu anak-anak muda hits jaman sekarang tuh kalo ngopi minumnya ini semua ya oh, rasa apa ini? nah ini kopi kenangan Black Aren hmm, aku cobain ya boleh emang ayah gak mau pake es? dan aku tuh lebih suka minum dingin dari botolnya langsung hmm cobain dulu ya hmm wah enak dan segar banget nih kopinya berasa ya jelas dong ya karena kopi kenangan hanya untuk Mo Black Aren ini terbuat dari 100% biji kopi pilihan Indonesia tanpa pengawet 100% susu segar dan tanpa pemanis buatan dan istimewanya lagi ini menggunakan 100% gula aren asli dan berkualitas sehingga memiliki ciri khas yang berbau smoky hmm gitu pentesan rasa kental gula arennya tuh berasa banget warna botol kemasannya juga keren banget ini Jan pasti dong ya botol berwarna hitam itu melambangkan dari varian Black Aren hmm dan satu lagi nih kopi kenangan hanya untukmu ini adalah kopi RTD ter the best in the town jadi diminum langsung dari botol atau pake es sama enaknya wah gaul banget anak gua ya sudah kamu gak minum juga? nah nih kalo aku minum kopi kenangan hanya untukmu avokadel dan aku lebih suka minumnya pake es batu hmm nih coba Jan cobain ya hmm wah gimana rasanya Jan? segar banget dong kopinya 100% kopi beneran dan creamy karena pake susu segar rasa avokadonya juga unik dan aromanya kuat banget wah nanti aku mau coba juga ah Jan warna botolnya cute banget iya dong ya nah botol berwarna pink pastel yang cute ini melambangkan romantisme dan mengingatkan kita akan pelukan atau cuddling ya oh begitu emang sebenarnya ada berapa rasa sih? kopi kenangan hanya untukmu ini ada 3 parian rasa ya ada kopi black aren kopi mantan cino dan kopi avokadel oke deh kalo begitu ayah mau beli yang banyak ah buat nemenin begadang Jan nah bisa banget tuh ya karena ini diraci khusus untuk para pecinta kopi RTD botolan ya dan pastinya juga cocok sebagai sahabat selama liburan wow belinya gimana? nah belinya juga gampang banget ya karena tersedia di semua minimarket terdekat oke deh kita udah seger lagi nih Jan simpen dulu nih ah disiarkan dari studio 1 espro mempersembahkan ini bukan talk show ini bukan talk show apalagi opera ini cuma cerita santai bersama santai bersama ini bukan ini bukan talk show ini bukan ini bukan ini bukan talk show aku bisa ya bisa ya oke deh oke deh maksudnya oke deh oke deh kita sekarang udah seger lagi oke 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 Kalau begitu sekarang kita panggil bintang tamu spesial hari ini di Ini Bukan Talk Show. Dan kamu harus kayak Dian Jan. Siapa? Ini dong bintang tamu hari ini. Kita panggalkan langsung inilah dia Kevin Hendrawan dan Kaisang Panggara. Terima kasih. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Itu uang jajan saya ya. Iya, iya. Nanti dikembalikan nanti. Oke. Untung ada anak pak presiden kalau enggak gue ngomong jorok nih. Masa diperiksa duit diambil ya. Tampres perasaan gak begitu. Ini memanfaatkan momen ini kalau begitu. Aduh. Aduh. Ini Mas Kevin sama Mas Kaisang gimana kabarnya? Baik. Ini mohon maaf ya. Masih ngedot ya. Masih ngedot. Bapak? Ngedot. Masih ya? Masih ya? Masih ya. Masih ya. Masih ya. Pasang goreng masih? Masih ya. Masih ya. Sebelumnya saya host yang terkini dan terkeren di Indonesia. Dan ini ada co-host ya, namanya dia Sule. Jadi dia bawa saya sih lebih tepatnya. Agak mirip ya? Agak mirip ya? Jauh justru. Jauh? Bukan. Kita langsung bacain profilnya aja ya. Oke siap. Oke. Untuk kesemangatan dulu dong. Kita bakal pecahkan profil. Mas Kaesang lahir 25 Desember 1994 di Surakarta. Dan Mas Kevin lahir 21 Juni tahun 1992 di Pruwokerto. Mas Kaesang dan Mas Kevin adalah pengusaha muda yang sukses dan identik dengan nomor satu. Oke. Identik dengan nomor satu? Nomor satu. Dimana identiknya? Kalau Mas Kevin kan pernah juara satu di kontor membentuk badan ya. Oke. Nah sedangkan Mas Kaesang ini menjadi anak dari orang nomor satu di Indonesia. Oke. Boleh tepuk tangannya dulu buat angka nomor satu? Tepuk tangan buat mereka berdua dong. Tepuk tangan buat mereka berdua. Masa tepuk tangan untuk angka satu? Ini kalau cecah handika nonton nyanyi dia. Oke. Kita tanya dulu. Mas Kaesang dan Mas Kevin. Apakah betul profil yang dibacakan oleh Jan? Bener gak? Enggak tau. Enggak tau. Jangan-jangan dia enggak tau aku ini siapa. Maksudnya pernah juara satu lomba badan benar? Lomba badan. Sekarang lomba badan. Lomba badan. Lomba badan. Juara satu apa dulu? Memperbesar badan? Memperkecil atau memper apa? Ya dulunya suka berolahraga. Oh suka berolahraga. Itu udah expired. Tapi udah pernah juara satu kan? Yang penting udah pernah. Oh iya udah pernah. Dan Mas Kaesang ini anak dari nomor satu di Indonesia. Siapa? Ini sebetulnya anak siapa ya? Dari tadi siapa-siapa? Oke gak apa-apalah ya. Mau dia gak kenal. Mau dia gak tau siapa. Yang penting saya tau siapa dia. Jantung mau penasaran nih. Mas Kaesang itu gimana sih rasanya jadi anak bapak presiden? Ya gitu aja. Gimana rasanya? Yaudah ya sama kan? Yaudah ya sama ya. Tapi ada niat mau tukeran gak sama Injan? Jadi Injan anaknya presiden, Mas Kaesang anaknya pelawak. Itu ada pas pampres terus kalian balik kalau disana. Tapi ya keboko-boko sama pas pampres. Tapi kita kasih tau ya. Gajinya presiden kecil. Mending jadi anaknya pelawak. Ternyata presiden gajinya dibawah pelawak. Bersyukur jadi pelawak. Berita online di koran ya? Berita online di koran ya? Berita online di koran. Berita online di internet. Sekarang tuh saking kerannya internet. Jadi di online tuh ada bentuk koran gitu loh. Jadi kita gak perlu ngambil-ngambil koran. Terselah lu sama keluarga lu yang lo... Mas Kevin kan dulu sering bikin konten di Youtube. Lalu vakum beberapa tahun. Nah kenapa vakum? Emang banyak debu? Kotor? Itu vakum. Vakum final. Kenapa? Maaf ya. Ya gak apa-apa. Vakum soalnya kita itu lagi ngembangin usaha bareng. Jadi harus fokus. Jadi Youtubenya ditinggal dulu. Belawaknya gak lah. Gak lah. Pertesan mau tukeran bapaknya pelawak. Lucu. Emang kontennya dulu kayak gimana? Dulu kontennya jalan-jalan. Jalan-jalan. Vlog gitu. Vlog traveling. Oh traveling. Keluar negeri, luar kota. Keluar negeri, keluar kota. Jalan-jalan liputan. Program jalan-jalan. Kenapa pakum? Padahal kan Youtubenya bisa jalan terus. Sambil promo untuk bisnisnya. Nanti di jalanin lagi. Belajar dari Kang Sule. Makanya Rinda. Wow. Gimana biar ada yang nonton? Hah? Gimana biar ada yang nonton beneran? Gimana biar ada yang nonton? Iya jadi gak cuma online tapi offline juga rame. Ini sih pesugihannya agak berat. Tapi mas Keseng ini beneran anaknya Pak Jokowi? Iya beneran dong. Masak kura-kura. Soalnya agak gak percaya gitu loh. Soalnya kan banyak yang mirip gitu. Takutnya dia juga mirip. Kawe gitu. Iya kawe. Hati-hati jangan. Pas pampres itu sniper dimana. Gak mungkin. Nah tuh liat. Gak. Cuma. Cuma nanya, cuma nanya. Kalo salah walaupun anak tembak saja. Kalo salah walaupun anak tembak saja. Iya dong. Karena gue gak mendidik salah untuk anak. Bener hati-hati. Iya. Soalnya kan kayak agak. Soalnya banyak yang mirip-mirip tuh. Emang Sule yang banyak mirip. Kaiseng gak ada. Badan keter tinggi. Gak ada cuma satu. Gimana untuk membuktikan mas Kaiseng ini anak Pak Jokowi itu bukan. Coba tiruin suaranya Pak Jokowi. Gak. Gak. Aman. Aman. Coba bisa gak tiruin Bapak? Kenapa gak telpun Bapak biar tau langsung semasanya. Oh Bapaknya kan lagi di Ukraina apa di Rusia kan Bapaknya. Baru balik tadi Pagi. Oh baru balik. Emang diangkat? Enggak juga sih. Aduh, kalau Pak Jokowi diangkat, piw naik, viral, tapi nggak bisa suara Pak Jokowi. Ya nggak bisa, kan beda orang. Yang sabar itu. Biasanya kan orang yang apa, YNKTS apa, ya nggak tahu kok tanya saya. Itu bisa. Bener Nyan, ini anaknya masa nggak percaya. Nah kalau Mas Kepin, bukan anaknya Pak Jokowi, nggak beda. Tapi orang taunya sama lho. Oh orang taunya sama? Sama Pak Jokowi sama, 21 Juni. Oh 21 Juni, sama juga berarti ya. Sama yang sama ya. Oke, agar untuk lebih meyakinkan, kita akan bermain games ya. Kita akan langsung tanya sama Kaisang. Sebutkan nama-nama tujuh ikan yang hidup di air. Ini nggak, maksudnya agar lebih meyakinkan apa ini? Meyakinkan kalau Anda ini... Biasanya yang tanya. Iya yang tanya Bapak. Berarti saya juga tanya dong. Kalau misalkan tanya, berarti... Oh iya juga ya? Iya juga ya. Oh berarti... Oke. Kayak nggak? Berarti Mas Kaisang yang tanya? Iya. Oke, boleh. Sebutkan tujuh jenis kepiting. Ayo, 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 bisa, ayo. Ayo, ayo, bisa tujuh jenis kepiting cuma satu. Eh, bisa. Kepiting mati, kepiting hidup, kepiting buntet, kepiting gede, kepiting pingsan. Lima. Lima. Tujuh. Tujuh dua lagi. Tujuh dua lagi. Kepiting... Kepiting anak tetangga. Heeeeh. 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 Dapat sepeda. Oh dapet sepeda. Oh dapet sepeda. Dapet sepeda dari Bapak. Nah, berarti bener. Ini anaknya Pak Jokowi. Heeeeh. Heeeeh. Ya, apa ini mas sepeda bayi. Heeeeh. Makasih. Semoga sehat selalu ya. Siap. Iya. Terima kasih. Di ruang aja mas. Udah, baru-baru sana. Ntar ngambil lagi. Heeeeh. Oke, ini untuk mas Kaesang dan mas Kevin ya. Kalian berdua kan pernah main film. Nah, mas Kevin tuh pernah gak jadi youtuber di film The Guys. The Guys? The Guys. The Guys. Bener gak mas Kevin? Gak pernah. Filmnya Rejita Dika itu ya? Iya. Iya kan. Sebentar. Satu detik. Kameo. Kameo. Ya itu main. Kameo paling. Kameo tuh lebih mahal daripada pemain inti. Mas Kaesang jadi supir taksi di cek toko sebelah. Iya. Nah ini pertanyaannya nih. Banyak yang komen di Youtube ini sebelum tayang udah banyak yang komennya. Belum tayang udah komen. Hebat. Hebatnya S Pro itu gitu. Hebatnya beda. Belum tayang udah banyak yang komen. Kira-kira bayarannya berapa pada waktu itu? Yang pasti bayarannya gak sebanyak jadi bintang tamu disini. One way! Hebat! Yesus! Yesus! Mereka, nanti disini dibayarannya? Ha ha ha! Da gede gedean ini modal bisa abis nih. Kalau masgepin dibayar juga waktu itu. Saya ikhlasnya, lebih seneng di Ini Bukan Talk Show. Oke kalau begitu kita coba ya, kan mereka sudah mulai ber-acting ada di layar lebar. Kita coba sekarang acting, Mas Kaesang jadi penjual cangcimen. Nanti dipalak sama Njan, Njan sebagai prema. Ini acting ya, pas pampres di luar kan? Ini acting, ini acting. Kita akan coba actingnya Mas Kaesang, setuju? Setuju! Emang ada propertinya? Ada. Ada. Cangcimen itu apa sih? Cangcimen, kacang, cuaci, permen. Ada cangcitut, kacang, cuatik, kentut. Yang ngebegal sih apa? Masa premen pake gini? Oh ini yang mana? Oh iya nih, Mas Kaesang. Cangcimen, cangcimen. Dipalak, dipalak nanti. Hati-hati ya. Cangcimen. Mas gimana? Ya, cangcimen, cangcimen. Mas Kaesang disitu ya. Kapan lagi ya ngerjain anak presiden ya? Amin. Ini beda lagi nih, cangciden. Kacang, cuaci, anak presiden. Jualan, jualan, jualan. Gini. Ya boleh. Cangcimen, cangcimen. Ini cangciden. Oh iya, cangciden, cangciden. Cangciden, cangciden. Biasanya tuh roll in action. Kamera roll in action. Canciden, cangciden. Mas. Om berani. Harus berani. Gak berani katanya preman. Aduh preman tuh. Gini nih. Lihat. Coba. Roll in action. Canciden, cangciden. Jualan apa anda? Masa masih tanya? Cengcimen. Enggak. Apa itu? Paca sendiri. Anak presiden. Silahkan jualan. Mang Anton aja. Nah. Kalau Mang Anton kan hidupnya juga masa depannya kan gak jelas ya kan? Nah bener dong? Boleh, bener. Anton, Anton. Siap. Nah. Siap. Nih. Kita ngetes ya. Iya. Dulunya kan preman. Iya. Udah masuk penjara dua kali. Siapa tau disini yang ketiga. Saya suruh apa pak? Jadi preman. Disini. Kamu preman beneran. Coba pak. Kita uji nyali. Ayo. Jadi preman. Preman. Terus. Ini canciden jualan. Kacang kuaci anak presiden. Iya. Ayo nyali anda. Buktikan. Ayo. Tapi ini mau bohongan ya. Ini berupa apa pun dong. Bisa. 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 Ayo bisa. Acting. Kamain juga acting. Jangan takut. Acting kan? Iya. Acting sumpah. Acting. Acting. Acting aktif. Urusan beneran nanti setelah acting. Ayo dong. Ya. Gimana. Njan mau tau. Cara malak gimana. Kan anda dulu jagonya. Gak. Gak anak presiden juga pak. Namanya dia acting. Gak apa-apa. Bentar. Mas panpres. Siap. Nanti saya sama bapak telepon. Siap. Bapak presiden. Bapak presiden. Bapak waduk. Oke. Baik. 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 Perman Pak. Agus. Saya perman di sini. Agus. Agus. Terus mau ngapain pak? Agus. Ayo. Gerah. Gerah. Ayo. Ayah payah. Udah udah udah. Gak gak. Kalau mah yang ditekirin kasban doang. Tupuk tangan buat mas saya sekarang. Kita lanjut pertanyaan Oke ini ada pertanyaan dari komunitas pecinta hoax Titipan ini ya Titipan doang Jadi mas Kaya Sang kan baru punya pacar baru Gimana sih rasanya pacaran anak presiden Pacarannya anak presiden itu kayak gimana Apakah beda Ya sama aja Enggak kan suka ada pengawal tuh Kalau pacaran dikawal juga atau enggak? Ya dikawal Dikawal? Ya dikawal Bagaimana rasanya pacaran tuh dikawal gitu Ya biasa ya pegangan tangan Masa tiba-tiba pas Enggak boleh kawal Enggak mungkin juga Terus pas tamprasnya dimana? Kalau pas begitu pacaran nih di luar atau dimana? Kok di luar emang pacaran dimana? Enggak maksudnya kalau lagi di rumah Atau enggak lagi di taman misalkan Pas pampres di sekitar itu Enggak pernah pacaran di taman Coba yang lain Dimana? Biasanya dimana pacaran? Di warung, di mal Oke jalan di mal nih Di mal Yaudah jalan di belakang aja Pegangan Terus pas pampres di belakang Kalau pacar saya membahayakan saya mungkin masuk di bukul Enak ya? Mana-mana tuh dikawal Pinjan tuh khawatir gitu loh Dulu pas PDKT-an itu Pak pake kampanye gitu enggak? Kampanye gimana maksudnya? PDKT-nya? Oh mau PDKT pendekatan Terus bikin selebaran gitu? Nah iya Kampanye dulu rame tuh Baru jalan Sekolah dimana sih Jan kamu ini? Nah ini udah berapa lama pacaran? Berapa ya? Loh gak tau Enggak dihitung Saking menikmatinya ya pacaran ini Tapi ada kejenjang yang serius Insya Allah doakan Kapan nikahnya kira-kira? Kalau nikah mau ngundang presiden enggak? Kayak sulit dong Nikah ngundang Rizky Fabian Kenal deh emang ya? Kenal Rizky Fabiannya? Kalau ketemu aja sih Kalau udah masing-masing Diundang enggak? Nanti saya diundang enggak? Waktu itu waktu siapa ya? Mbak Kayaknya Oh iya Diundang Pasti diundang lagi nih Mayan buat konten Kalau aku jual aja Apa undangannya gimana? Hah? Dijual harus bayar? Enggak Biar balik modal Oh biar Pemutahan Enggak Soalnya kalau misalnya anak presiden nikah Kan kita kan gak boleh terima itu tuh Apa? Amplot Amplot Nah kita mending jualan undangan kan? Kayak konser ya Kayak konser Iya Bisa Lumayan 10 juta Bener Tempat duduknya diatur Iya Enak banget ya Terus tempat-tempat juga bisa enos-enos juga nih Enak banget ya Buat kalian berdua nih Kalian kan sekarang ini sering muncul di Youtube orang-orang nih Kenapa gak bikin konten aja di channel sendiri? Nah itu loh Sudah dibilang gak laku Jadi numpang aja Mungkin lah Kita numpang di Ini bukan talk show Kemarin di Rudy Salim ya Di Salim kita Padahal kan bisa Misalkan Mas Kaeseng juga kan ada Youtube juga kan Di Youtubenya Polen berdua Terus bikin program Yang main kita Itu kan bisa Iya Ini kebalik ya Iya Iya Ini saat budu kreatif ada Acong Matian Ibadah lah Kita mah ibadah Kasian ini udah gak kepake di TV Tapi Tapi ntar gantian ya Kan sekarang kita ke tempat Kang Sule Nanti Kang Sule sama Jan main ke tempat kita ya Harus dong Harus itu Mas Jawa mau banget Mau banget Oke bener loh ya Mau sekarang Ini kita tutup Kalau gak dateng awas Bener Aku mau pasti dateng Kalau gak dateng di sniper Kalau gak dateng di sniper Baru 200 subscribernya nanti aja Ikut gitu pak Itu lihat itu Lagi dong Oke dong Pertanyaannya Kita dari tadi itu bercanda ya Kita sekarang nih Apa Ada dagingnya ya Ada dagingnya Mas Keseng itu kan Jualan daging Ayam ya Maaf Ya maksudnya gini Yang ada dagingnya tuh Kayak misalkan Budi Dalton ngobrol sama ayah Jadi isinya itu Tentang budaya Tentang apa Itu dagingnya isinya Gitu Kayak dari Kobuzer Membicarakan tentang hal apa Itu Ada sesuatu yang dipetik Itu baru disebut Ada dagingnya Bukan ada dagingnya Ini jualan daging ayam Dan juga daging sapi Enggak Tapi emang bener Ya bener Tapi ngomongnya gak gila Enggak Tapi Mas Keseng pernah Tapi kalau bukan channel gue Gue keluar beneran Tapi mas Keseng pernah jualan Ayam goreng kan Tapi beneran Bukan pernah Emang masih Emang masih sampai sekarang kan Yang pisang goreng Masih juga Oh berarti berbau goreng-goreng dong Ya kan Harus pake minyak goreng Oh iya Gak berani kan Berarti pisang goreng Minyak goreng Channelnya aman sekali ya Alhamdulillah Tapi waktu minyak goreng naik Nih harga Baru bilang apa Enggak Nanya ini Nanya ini doang ya Maksudnya harga ayam goreng sama pisang gorengnya ikut naik gak Enggak Masih sama Sama Udah itu doang gue Enggak Enggak Masih Kang Kang Sule mungkin ada komentar Ya Kang Sule ada komentar Jadi untuk semuanya Apabila minyak goreng naik Jangan pusing Kita mah Rebus-rebusan aja dulu Nanti juga Tuh saya juga Akibat waktu itu minyak goreng naik Saya turun 6 kilo Karena saya makannya yang rebus-rebusan Oh iya Aman 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 Oke 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 Langsung aja Langsung Langsung aja Langsung aja ke next question Oke 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 Kalian itu sejak 2020 Katanya membuat komunitas saham rakyat Dan sekarang sudah ada aplikasinya Betul Apa sih saham rakyat itu Menggo Iya Saham rakyat itu adalah aplikasi buat belanja saham paling mudah digunakan di Indonesia Belanja saham paling mudah digunakan di Indonesia Betul Jadi kalau kebanyakan orang kan denger kata saham bingung Betul Sekarang kan banyak yang ketipu investasi bodong Benar Banyak yang duitnya hilang gitu Nah kalau saham rakyat ini punya diawasi dan juga di cek oleh OJK langsung Jadi aman Aman lah ya Aman Oke Karena kadang-kadang suka ada yang bodoh, gak jelas, kadang-kadang menipu rakyat juga ya kan Betul Nah tapi saham itu apa sih saham, saham itu gini kalau anda gak mengerti harus saham Saham itu menyimpan saham, kayak aduh gimana ya jelasin ya Coba mes Kaisang dijelasin anak saya Soalnya sekolahnya sampai gerbang balik lagi Jadi gak gini Gak Baru Sering denger Cuman kayak gak ngerti apa gitu Artinya Saham itu nyimpan duit nih jalan Duit Nah nanti akan berkembang duitnya Kayak nih Parudi Salim nih Nyimpan saham nih di Espro Oh iya Nyimpan saham di Espro berkembang Nah nanti bikin saham apalagi gitu Leni yang punya saham gak diajak sekalian Gak diajak sekalian Kayaknya ada kayaknya Kayaknya ada Emang ada Ya Ada kayaknya Terlalu keenakan nanti Gitu nyan Kayak Parudi Salim gitu Mereka Kalau mereka itu menganjurkan untuk orang-orang Makanya disebut namanya saham rakyat Ngerti ya Mendingan tanya caranya aja Caranya masuk saham rakyat tuh gimana Nah itu gimana Gitu Kita itu ada aplikasinya Aplikasinya tuh namanya saham rakyat Mau di Android ada Di Apple juga ada Oke Nah kebanyakan orang kan gak mengerti saham Karena gak ada yang ngajarin Betul Dan bingung juga kan saham pilihannya ada banyak Mau beli yang mana nih Nah kalau di saham rakyat itu diajarin Terus juga kita punya analis yang bantuin Kalau bingung ada yang ditanya Ada gurunya lah istilahnya Sekaligus jual belinya juga di dalam aplikasi saham rakyat Dan semuanya pendaftaran gratis Dan gak ada minimum investasi berapa mau 10.000 rupiah pun boleh Oh jadi gampang banget ya Gampang sekali Daripada uangnya dipake judi gak jelas ya kan Tuh Mendingan ke saham rakyat Daripada gak jelas kamu nanti ditipu sama aplikasi-aplikasi bodong Kalau ini jelas Mau gabung? Tanya cara gabungnya gimana Nah kasih tau coba mas keping Cara gabungnya Gabung aja download aplikasinya Nanti tinggal registrasi disitu Cuman paling 5 menit ya udah jadi ya Oh gampang banget Berarti kalian buat yang mau ikutan di saham rakyat Gampang banget kalian tinggal download Registrasi 5 menit Langsung bisa nyimpen saham disitu Tapi harus Tapi tetap harus registrasi ya Registrasi Prosesnya emang diatur sama OJK langsung Bukan kayak yang tiba-tiba chat di WA Kakak mau depo gak? Tetep ada aturannya untuk keselamatan semua ya Nah gitu Dan keselamatannya pun terjamin ya disini ya Nantar Kang Sule waktu main ke tempat kita daftar ya Ah boleh Siap Depo apa depo? He? Depo apa? Depo Depo Deposito Mana singkat depo Yang jual bangunan Depo Gak ngerti deposito juga Itu depo Depo Bisa bisa jadi pelawak ya Jadi pelawak bisa ya kan? Oh bisa Kan anaknya kata tadi Oh iya anaknya Gak sana ke Bogor Kamu dari tadi bingung apa gimana Iya gak ngerti Kisahnya kan depo-depo Apa itu tadi Saham-saham kan dia masih gak ngerti Hmm Inves itu gak tau Ditanya langsung sama orangnya Inves itu apa? Inves itu Gampangnya Kita bisa nyari uang Dimana aja Dari Sisa uang yang kita punya ditabungan Nah Jadi kalo ada uang yang nganggur Kalo ditabungan kan berkembangnya lama gitu Gak nambah-nambah Nah Lebih baik diinvestasikan di aplikasi saham rakyat Jadi uangnya Mudah-mudahan bisa berkembang Asalkan rajin dan mau belajar Nah Rajin dan mau belajar Itu Bang Mendingan join aja Cobain dulu Jadi ngerti Nanti kan ada yang ngajarin juga Ada yang ngajarin Gratis Belajarnya gratis Tuh belajarnya gratis juga Di aplikasi itu ada gamenya gak? Enggak 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 Cong pertanyaan lain aja Cong Ini dikirim ke istana bogor sekarang Bisa gak sih? Bisa Bisa Terakhir ya Terakhir Oke Ini pertanyaan pickbait buat thumbnail aja ini Oke Kira-kira Kira-kira nih ya Ayah cocok gak jadi presiden? Pelawak kan Iya cocok gak jadi presiden Presiden Ukraina tuh pelawak juga dulu ya Betul Masih di presiden Pelawak Stand up Komedi Dia tuh stand up komedi Pelawak juga Jadi cocok atau enggaknya ya gak tau Gak tau Gak tau kan Gak tau kan Tapi ayah mau gak ada niat pengen jadi presiden ga? Loh kemarin partai-partai udah pada nelponin Tunggu Ini bukan Talkshow Talkshow Ada surrender Buyur Handle Terima kasih.